Yo, wassabes, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja. Jadi kali ini gue ingin membahas mengenai berita dari Eropa nih, atau Europe. Warga Eropa bingung mau main ski, tak ada salju, bumi memanas. Waduh, kasian bro. Mereka mau main salju, ha, mau ngeski. Udah musimnya, ya kan? Tapi saljunya kemana ini? Siapa yang makan saljunya nih? Bukti terbaru perubahan iklim muncul di Eropa. Gelombang panas di tengah musim dingin membuat atau memaksa resor ski tutup karena kekurangan salju. Jadinya mereka nggak bisa main ski salju. Kasian. Kayaknya saljunya bukan hilang sih gue rasa. Cuman pindah aja gitu dari Eropa yang lagi panas jadinya saljunya sedikit. Sementara di Amerika kita dengar beberapa minggu lalu lagi parah-parahnya ya kan? Sampai badai salju parah gitu. Bahkan di Jepang pun gitu. Lagi rame badai salju ada yang banyak meninggal. Karena jadi korban geganasan badai salju tersebut ya kan? Sampai puluhan orang lalu meninggal. Jadi bukannya si Eropa ini kehabisan salju dan... Ya cuman pindah aja lah saljunya dari mereka. Mereka makin panas. Entah mungkin di Amerika ya makin ekstrim ya. Kami baru saja mengamati rekor hari terpanas di bulan Januari di banyak negara di Eropa. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan modern. Belum pernah terjadi tapi akhirnya terjadi ya. Ya mungkin mereka harus membiasakan diri ya kan? Salju di Eropa mungkin akan terus berkurang bahkan sampai suatu momen atau suatu pasnya nanti gak ada lagi salju di sana ya. Atau dalam 10 atau 20 tahun kemudian. Ya itulah dia dampak kemanasan global apa yang mau dikata ya kan? Dan gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen dan sekian dulu. Tengok. Terima kasih. Terima kasih.